Intro Ini kita bicara Namun dilakukan Yesus Untuk menyembuhkan orang yang Lahir buta Sehingga dimelekan matanya Yang disembuhkan Bukan orang penting Yang disembuhkan Bukan kalangan atas Yang sembuhkan Bukan orang dilapisan kaya Yang disembuhkan Seorang pengemis Siapa yang Memperduli nasib Seorang pengemis Orang kaya sakit sedikit Makan digigit nyamuk semua Bagaimana katanya Kalau orang pengemis mati Ketabrakan biar dia lah Susah cari peti Tombol duit Ini dunia Tetapi Tuhan bukan demikian Tuhan Tidak Memperlaku ke manusia Menurut lapisan Masyarakat Tuhan Tidak menghadapi setiap orang Sesuai ukuran Dunia Tuhan Tidak melakukan Penganugerahan Kepada manusia Karena Akan Membangkit Jasa Atau mendapatkan Profit Kembali Ketika Yesus Melihat Seorang Seorang Inilah orang Adalah manusia Yang dicipta Menurut peta telah Dan Inilah manusia Yang bernilai Karena Dicipta oleh Tuhan Serupa Dengan Tuhan Sendiri Orang ini Boleh dilupakan Oleh orang lain Tapi tidak Dilupakan oleh Tuhan Orang ini Boleh diabaikan Oleh masyarakat Tapi tidak Diabaikan oleh Tuhan Sang Juru Selamat That is The love of God Differentiated From the love of man That is The tip Of giving mercy Loving kindness To others Because If you do not Know the heart Of God You will never Behave like him Yesus Christus Menjembukan Yesus Mengolehkan Tanah Dan ludah Atas Matanya Dan suruh Dia pergi basuh Ini merupakan Sesuatu Dari diri Yesus Christus Yang Dicampurkan Dengan tanah Yang Padahal manusia Dicipta Melalui tanah Dan untuk Membersihkan dia Dan mengembalikan Matanya Menjadi orang normal Dia taat Dia ikuti Dia tidak Tanya Kenapa begini Kenapa begini Dia patuh Apa yang diperintahkan Oleh Yesus Apa yang dikatakan Oleh Yesus Yang diperintahkan Oleh Yesus Selalu itu Ilogis Selalu Unreasonable Selalu Kira mikir Nangerti Kenapa begitu Dan matanya Mengatakan There is no Wise In the Hearts Of the True Believer If you True Believe in Yesus You need To ask Why 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 One One Day You Will Know What Is Done By Him Is Never Apa yang dikerjakan Tuhan Tidak pernah Salah Engkau tidak perlu Banyak tanya Kenapa Kenapa Apakah kau Kira otakmu Sudah cukup matang Bisa mengerti Semua rencana Allah Apakah kau Kira rasiomu Cukup matang Cukup pintar Untuk menilai Apa yang dikerjakan Tuhan Tuhan Jauh Lebih tinggi Dari kita Tuhan Ngerjakan Apa Tuhan Perintahkan Apa Dan Kalau kita Taat dulu Pengetahuan Yang benar Akan diberikan Kabar kita Kita Melawan dulu Semua berkat Akan tidak Menyusul Lagi Kabar kita Seorang Pengam Tidak mengerti Kenapa Pakai luda Pakai tanah Menggoles dia Kenapa Mesti Perkinah Cuci Bukan Di Kamar mandi Kenapa Kenapa Tanya Waktu dia Taat Waktu dia Jalankan Lihat Langsung Sembuh Sudara Masih ingat Naaman Waktu Naaman Datang Kepada Elisha Maka Pekerja Dari Elisha Berkata Demikian Nabi Engkau Pergi Cuci Tujuh Kali Di Suha Yordan Engkau Pergi Celupkan Dirimu Di Suha Yordan Tujuh Kali Maka Engkau Akan Bersih Dari Sakit Kusta Kenapa Mesti Suha Yordan Saya Dari Negara Yang Mempunyai Tigris Mempunyai Sungai Yang Besar Mesti Datang Suha Kecil Disini Harus Celup Tujuh Kali Kenapa Cerakan Tidak Datang Ketemu Saya Tahu Tidak Saya Jenderal Saya Datang Dari Jauh Sebagai Seorang Jenderal Temu Dengan Bos 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 Tidak Pertemu Suruh Engkau Ngomong Sama Saya Perintah Perintah Saya Pergi Suha Yordan Suha Yordan Di Di Sini Sungai Paling Besar Di Kota Saya Kod Yang Kecil Suruh Saya Mandiri Disitu Nah Ini Perbedaan Di Perintah Tuhan Mau Taat Atau Tidak Mau Taat Mungkin Kamu Sering Tidak Taat Kepada Panggilan Tuhan Pimpinan Tuhan Maunya Sudara Sudara Yang Di Pembantu Mengatakan Nabi Kau Apa Engkau Lebih Berhentikan Saja Kalimat Orang Ini Menggerakkan Hati Dia Jadi Jangan Kira Kamu Tidak Kedudukan Apa Kamu Ngomong Tidak Mau Dengar Pada Waktu Tuhan Bekerja Benar Benar Mengatakan Sesuatu Menurut Kebenaran Tuhan Akan Bekerja Oke Saya Pergi Mandi Begitu Dia Pergi Celup Satu Kali Tetap Sakit Kusta Dua Kali Tetap Sakit Kusta Kalau Sudah Sampai Lima Kali Tetap Sakit Kusta Mulai Dia Ngomel Apa Yehova Celup Celup Sampai Capek Masih Sakit Kusta You Kalau Mau Taat Jangan Taat Semaruh Semaruh Kalau Mau Taat Taat Tuntas Ini Semar Rahasia Rohani Banyak Orang Tidak Sabar Kurang Banyak Orang Ukuran Sendiri Tidak Mungkin Cara Tuhan Tidak Masuk Akal Mengapa Dengar Kepada Dia Cari Jalan Sendiri Langsung Mati Kemarin Saya Bicara Sama Seorang Dia Mengatakan Satu Kalimat Saya Dia Bilang Temen Saya Kepingin Sepeda Motor Dari Dulu Kumpulin Uang Mau Beli Sepeda Motor Besar Bagi Dapat Sepeda Motor Hari Itu Tabrak Hari Itu Mati Hari Itu Blismen Motor Apa Yang Diinginkan Bercaun Masuk Neraka Hari Itu Dapat Hari Itu Tabrak Itu Mati Hari Itu Sedia Kuburannya Sudara Sudara Kadang-kadang Kita Di dalam Mengikuti Tuhan Tidak Mau Taat Maunya Tuhan Yang Ikut Saya Maunya Mengukur Segala Sesuatu Dengan Cara Ukuran Ratio Kita Lalu Kita Menganggap Kita Lebih Pintar Kadang-kadang Kita Tidak Mengetahui Apa Yang Dilemahkan Kedaulatan Allah Dan Dia Menuntut Kita Patuh Kepada Dia Tetapi Pengemis Ini Tidak Demikian Dia Patuh Dia Mudlak Patuh Karena Apa Tuhan Tuhan Kurang 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 Pengemis Melawan Apa Sudara Melahirkan Di Tempat Lebih Kaya Lebih Pintar Lebih Tingkat Tinggi Masyarakat Lalu Mengagap Diri Mempunyai Apa-apa Boleh Melawan Tuhan Silahkan Mereka Mengagap Diri Boleh Diri Pintar Diri Berkualifikasi Diri Bersyarat Dan Diri Boleh Melawan Tuhan Tetapi Lebih Bahagia Kalau Orang Ada Apa-apa Dan Mengaku Ada Apa-apa Lalu Tahan Kepada Tuhan Dunia Ditolong Oleh Banyak Orang-orang Yang Dari Kecil Miskin Tidak Ada Apa-apa Akhirnya Mempunyai Diperkembangkan Menjadi Berkat Bagi Seluruh Umat Sudara-sudara Antara 44 Presiden Amerika Sumbang Si Paling Besar Jusru Adalah Seorang Bernama Abram Linkorn Yang Dilahirkan Di rumah Yang Paling Miskin Di Antara Lebih 50 Komponis Komponis Selain Felix Menderson Batolti Latar Belakang Kekayaan Lebih Yang Lain Semua Miskin Miskin Tapi Semang Si Besar Sekali Silahkan Engkau Mempunyai Sesuatu Lalu Mempunyai Sesuatu Silahkan Engkau Mempunyai Kemampuan Mempunyai Keboleh Mempunyai Syarat Mempunyai Kondisi Sadar Engkau Berkondisi Mereka Yang Tidak Mempunyai Apa Tapi Sadar Punya Apa Lalu Dari Nol Belajar Step By Step Follow Jesus Christ Pengemis Ini Seorang Yang Tidak Ada Apa Apa Maka Akhirnya Perintahkan Tuhan Dia Taat Waktu Dia Taat Semua Terjadi Semua Terselesai Dan Mata Dia Dia Mulai Lihat Menjadi Orang Seperti Biasa I Law Deal S Terima kasih telah menonton!